Ini dia menyampaikan kepada saya Pak Musgi, sudah terjadi tawaran kemarin ini, bukan lagi antar kemurahan, tapi antar kampung kan. Di kampung sawah ini, di sawah, sawah satu, sawah dua, kemudian panggis dengan sebagainya. Baru tengah-tengah. Jadi, ancam keamanan ini setiap saat terjadi di berbagai tempat di Jakarta ini dan semua titik itu, dan membahayakan kita semua. Tadi Pak Tandino sudah menjelaskan, dari keluarga, dari antar kampung, antar macam-macam itu semua, dan ini membahayakan. Dan diminta pada saya bagaimana partisipasi kita, bagaimana kerikus sertaan kita untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Saya kira Pak Polisi tidak mungkin menyelesaikan semuanya. Gubernur, wakum, dan para penjabat kita tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan itu adalah kita sendiri, karena kita harus ada di gara terdepan, untuk menyelesaikan untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Terus. Terus lagi. Terus. 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 Hanya adalah konflik sosial itu yang sumbernya ekonomi. Itu gak Pak? Ekonomi inilah. Bapak tau kan? Di Jakarta, data dari Polda ini menyebutkan, tahun kemarin 142 orang yang bunuh diri. Tahun sekarang sampai Oktober itu 167 orang yang bunuh diri. Pada umumnya itu adalah masalah ekonomi. Jadi ini tantangan yang harus kita hadapi. Dan kita, jangan karena kita keselitian, kemudian kita bunuh diri. Itu kita wabah-wabah menyampaikan anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita. Jangan melakukan itu. Secara ham dilarang, agama apalagi. Ada misi ada, budaya melarangin semuanya. Dalam Islam itu, tempatnya orang yang bunuh diri itu hanya dilarangkan. Jadi hidup kita ini kan terbatas sekarang ini. Masih ada perjalanan panjang, kita akan bertanggung jawab oleh Tuhan. Jadi ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, supaya dia akan melakukan hal seperti itu. Terus. Ini di ujuan Pak. Sekali lagi, di inspirasi ini harus terus-terus. Gak masuk ke rulut-runung hati kita, pikiran kita. Bahwa kita harus menjadikan Jakarta ini. Yang maju, yang sejahtera. Atau katakanlah sekarang ini Jakarta baru. Kita harus lakukan, karena ini adalah tempat kita lahir dan kita tempat akan meninggal di sini. Jadi harus maju, jangan sampai seperti yang kita sekarang ini saksikan. Terus. Jadi tantangan keamanan. Jadi tantangan yang terperat dihadapi masyarakat kita itu adalah keamanan. Setiap saat, tanpa kita tiga, itu kemudian konflik dan kemudian bisa dampaknya kepada kita. Bapak-bapak lihat, menangani masyarakat di Jakarta ini sulit, Pak. Sulit sekali. Kenapa sulit? Karena masyarakat ini sudah memiliki budaya sikap individualistik. Loh-loh gua gua. Gak mau peduli, Pak. Gak mau peduli. Ini juga tantangan yang sangat berat untuk menyesalkan masalah. Karena kalau ada masalah, kemudian itu adalah bahagia dari persoalan kita bersama. Mudah. Tangan ini. Tapi kalau yang konflik, gak konflik saja begitu sama. Nanti kalau sudah bakar-bakaran, atau mobil kita, atau sepeda motor kita dirusak, baru ribut. Tapi setelah lagi belum terganggu, dia gak mau musik itu. Jadi ini masalahnya yang dihadapi oleh bangsa kita. Tapi saya yakin dengan begini banyak pencerahan, penyadaran, keudahan, dan kesedaran masyarakat kita untuk merubah bahwa itu bukan budaya kita. Budaya bangsa kita itu adalah gotong royang, bukan individualistik. Kemudian budaya yang juga sudah merubah di masyarakat itu adalah egois. Egois ialah orang yang selalu mempentingkan diri sendiri, tidak memikirkan kepentingan bersama atau kepentingan orang lain. Perindah punya gender, tidak positif, karena jadi keuntungan pribadi. Jadi dia pikir dirinya sendiri. Mau mati orang, mau bunuh diri orang, gak perlu. Itulah tantangan yang kita ada, betul. Nah ini way of life yang kita lihat di sonda cd ini ya itu kiri makanya gitu. Sangat individualistik sementara yang sebenarnya di sonda kanan itu adalah budaya. Apakah kita, kita berdiri dengan tangan, kita hidup sedia dan sedata, dan lain sebagainya. Nah ini diserta, ini dua-duanya adalah contoh hidup yang, hidup egois. Ya bodinya sendiri, kita peduli lingkungannya, apa-apa yang ditambah aja dan lain sebagainya. Dan di Jakarta, bahkan kita tidak ada di lingkungan teman. Tengah, gak saja kita gak sering kenal. Dari mana orang itu, dari mana, apa, kelihatan dari mana-mana, kita gak tahu. Dan itu sesungguhnya juga semakin merusak kondisi kita. Karena konten jadi apa-apa, kita tidak tahu dari mana orang itu. Terus. Nah, kemudian budaya yang banyak juga dan sudah merasuk di negeri kita, di Jakarta ini, adalah budaya materialistik. Artinya, yang orang yang mendewakan materi dan harta benda. Perasaan pikiran dan oriitas hidupnya hanya untuk berpikir materi dan kebenda. Inilah masyarakat kita, sudah lah. Saya punya lapan, ini ada teman dari Jawa Baru tadi. Ketika saya ingin, saya mengumpulkan masyarakat, saya minta bantuan kepada Pak Caman, Pak Lura untuk mengumpulkan pembunda, siapa yang siap untuk pagarin Jepang. Wih, gimana, gak bisa, katanya. Siapa yang ini, kasih tranggung mereka, siapa yang kasih dana, semua. Baru saya sadar, ternyata sebarang ini gak berubah masyarakat. Jadi, kalau mau kumpul ini, harus ini, harus itu. Saya katakan, saya mau melakukannya itu, dan saya bisa melakukan video sebagai tuan. Dan saya buktikan, di Jawa Baru. Saya kumpul generasi muda, saya kumpul ini. Paling-paling, saya beli snek, beli makanan-makanan, kita menyanyi-nyanyi, gitu. Saya kasih ruang transport dari para pemusik, jadi mereka menyanyi. Dan itu ternyata bisa. Jadi, caranya saja. Caranya. Cara kita mendekati masyarakat, kalau itu kepentingan bersama, mereka melupakan. Tapi, pelan-pelan kita musikusahakan, jangan setiap ada cara musikusahkuan pada masyarakat. Itu kita gak kuat, Pak. Gak kuat. Dan akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kalau gak ada program, gak ada kegiatan, Pak. Dan ini kemudian kurungikan kita semua. Jadi, kita harus selalu berinteraksi untuk kebaikan bersama. Jadi, materialistik, kedua hedonistik. Hedonistik itu adalah suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dan mencari kebahagiaan dan sebanyak mungkin. Kesenangan atau kelimatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Ini juga yang sudah merasuk bagi Pak Indonesia. Cobalah lihat para petinggi negeri kita. Pergi ke depan. Contoh. Itu mobil-mobil asli semua. Jadi, tidak menunjukkan bagaimana penderitaan masyarakat bawah itu dengan kemewahan. Yang ditonjolkan. Bagaimana dia ingin aduk kalau semua produk itu yang kita pakai asli semua. Nah, ini sekali lagi. Kenapa saya memberi apresi siap-siap pada Jokowi itu? Dia memakai mobil asli juga sedia. Kuatnya dalam beli ini. Itu bakal dari elitnya menceritukan kesederhanan. Saya kira Pak saya ini mudah diadukkan. Tidak. Orang yang kayaknya antara lani dan bumi. Hanya matahari dan gulanya hanya tidak bisa beli karena tidak ada yang duang. Tapi masyarakatnya tidak tambah. Ini kita harus hindari juga sama semua. Tetapi yang paling penting itu kita kembali pada elitnya sendiri. Kembali pada elitnya sendiri untuk memperbaiki. Terus, nah ini contoh. Mati- Mati- Mati setiap sekarang. Nanti ada sebuah-sebuah. Karena itu sekarang tidak heran-heran dikormasi. Korupsi saja dalamnya. Semua korupsi. Itu korupsi. Termasuk rakyat kita juga. Kenapa? Kalau mau peminungan dan mau memilih kami kasih buah. Itu sebenarnya dalam hutan-hutan itu terus menerima sokongan. Padahal kita tahu kalau orang berada sama itu orang yang sama dari masokok dan menjauh itu tepat di jenerahan. Jadi berhasil kita itu orang yang peduli itu semuanya. Karena orang sudah memandangkan materialisme. Terus hedonis ini kembali apa? Ini di Jakarta tapi itu banyak. Banjir sekarang kalau susah. Tapi coba lihat kalau hari Sabtu harum minggu. Itu mobil-mobil mewah. Inilah kerja di diri kita ini. Para perjuang kita ini jadi mereka mati dalam perjuangan tukang karena dapat apa-apa jadi inilah kesalahan kita semua yang kita harus memaiki. Terus Glamour Glamour itu adalah suatu perinak atau udaraan mewah yang berjadian perinak hidup mewah dilunjukkan dengan memiliki rumah yang luas kayak yang luar biasa bagus dan mobil mewah buatan asing gotakan baju mewah buatan luar negi sepatu mewah buatan luar negi dan sebagainya jadi itu itu jiri mahabar-maran Glamour orang-orang yang kita saksikan sekarang ini kemudian primatik jadi ini juga adalah jiri masyarakat modern posisinya di Jakarta yang berpulau pikir atau cara pandang orang yang seperti ini maunya praktis mudah gampang dan efisien inilah yang terjadi jadi kamu kerja yang pentis segera dapat dan ini membuat bangsa kita seperti sekarang ini terus nah ini Glamour segera cepat saksi kali ini ini artis Hollywood segera dan para artis kita juga sedang dan begitu terus segera nah bergaul terbatas jadi orang yang semakin maju itu tidak semakin terbatas bergaulannya segera dia hanya bergaul sama dia karena dia sibuk dengan pengernaan dan sebagainya terus ya sekarang itu kompetisi ya kompetisi tinggi sekali dalam negara-negara di Jakarta ini terus sekarang ya nah aku lihat sekarang itu progres sangat beragam jadi bapak-bapak kita sendiri ada pegawai negeri ada polisi macam-macam banyak-banyak ini pekerjaan banyak-banyak pekerjaan yang didakor dalam masyarakat kita terus itu adalah rasional dan sangat aktif jadi masyarakat kita sekarang ini tidak bisa lagi tidak bisa lagi kita ujung dengan hal-hal yang tidak rasional semua harus kita sampaikan yang rasional tetapi untuk kepentingan bersama terus memiliki pendidikan tinggi jadi ciri masyarakat modern itu masyarakat Jakarta itu punya pendidikan tinggi tapi memang ini ada pendidikan luar biasa tinggi tapi masyarakat kita masih banyak yang belum berpendidikan tinggi baik karena itu mudah-mudahan yang namanya Jakarta itu bisa memberi beasiswa dan mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Gubernur untuk menyampaikan itu Jakarta Bintar harus di rumah bagaimana caranya supaya orang-orang tua itu mendapatkan beasiswa penuh hingga anak-anak mereka itu bisa sekolah ke luar negeri bisa sekolah di dalam negeri karena kalau hanya kasih seratus ribu dua ratus ribu orang tua aja tetap bisa sekolah betul gak? nah ini jadi artinya kita harus sampai kembali Bapak Jokowi bahwa Jakarta Bintar itu oke tetapi diwujudkan dengan memberi berhasil kepada orang-orang segini ini orang-orang bawah supaya bisa naik pangkat untuk naik pangkat itu hanya pendidikan Bapak-Bapak jadi ini berbahagia jadi ini masyarakat kita tidak bisa lagi sekarang ini pertanyaan itu ada upper class sangat kaya saya sering diwajar oleh TV yang namanya itu kaum sosialita orang-orang sosialita itu orang-orang yang kaya yang luar biasa kaya yang luar biasa kemudian ada masyarakat menengah tempat yang banyak itu adalah masyarakat bawah Bapak-Bapak dan itu yang kita harus menarikkan majukan nah kemudian yang 12 itu agent of change jadi masyarakat menengah itu adalah agen perubahan sendiri tapi masyarakat bawah itu sudah susah merubah karena kenapa? karena pendidikan kemudian ini ekonomi dan sebagainya susah terus kemudian masyarakat kita ini di Jakarta bahkan hampir seluruh masyarakat ini sudah mengadu atau menampalkan tidak mengenal botong royong lagi tapi saya lihat di Johan Panuh masih bermakna dan di berbagai tempat karena saya meneliti di situ ini yang kita harus keluargan kembali lagi kemudian selain itu seperti sampaikan oleh Pak Harbi Nogani itu kesediakan sosial sangat keras sangat tajam sekali orang yang kaya luar biasa kaya sementara orang yang miskin itu luar biasa miskin dan ini tantangan pembangunan ke depan yang dihadapi oleh Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Ahok terus nah jadi kesediakan sosial ekonomi yang kaya di kalangan masyarakat Jakarta sangat terima kasih